Intro 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 Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Dan gue Sultan Di channel selalu terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HCRW Yoi Kali ini kita lagi ada di Gias Nah kita pengen ngasih beberapa pilihan-pilihan mobil LCGC Versi HCR Ada apa-apa aja gak ke dalam ya Banyak Makanya kali ini kita akan sekalian jalan ke belakang Kita akan kasih sama kalian beberapa mobil pilihan LCGC Yang bisa kalian temuin di Gias Atau kalo misalnya temen-temen lagi baru mau beli mobil Sekaligus nanti kita akan ungkap berapa harganya Supaya temen-temen bisa ada bayangan Betul Referensinya banyak Ya Oke Kalo gitu kita langsung lihat aja versi dari yang pertama Oke guys Nah kita lagi ada di boot Toyota Nah gue pengen ngasih tau temen-temen sekalian mobil Eee Pertama Ini ada Agia GR guys Tipe GR tapi dia yang Gini Agia nya Harganya ini di 180 jutaan guys Wah apakah ada perbedaan Menurut gue yang GR ini Sangat-sangat futuristik Karena apa? Karena ada tambahan Lips Bumpernya ini Lips Bumpernya ini Makin kece nih guys Dan lampunya dia Hitemnya hitem Di smoke gitu dalemannya Jadi krumenya cuman yang di ujung-ujungnya aja Wah grillnya juga udah warna hitam Wah cakep sih bagian depannya Makin sangar deh udah Yang GR ini udah Lampunya juga udah Pro-G Atau proyektor Apa? Apa nyebutnya? Proyektor ya? Proyektor Tapi yang Pokoknya ini masih pake Hologen guys Wah warna merahnya cakep ya Dan ada Yang GR disini tulisannya Wah Ke dalem kayaknya lebih asik nih Nah kita lihat ke dalem Wah udah masuk mobil Agia nih guys Gue baru masuk tertuju pada ini nih Full economy 20 km per liter Berarti ini bener-bener irit Mobilnya 120 Satu Satu Liter untuk 20 km guys Wah irit banget Agia Dan ini yang Untuk yang Matic transmisinya Selebihnya sih sama aja Palingan Nah ini warnanya Ini Grey Grey dengan telepintar kayak gitu TV-nya udah yang Tascreen yang gede Dablin juga AC-nya udah tombol-tombol Standar lah Pelakon juga yang standar Tapi ini yang start stop engine guys Ini ada logo GR nih di start stopnya Spion udah retract Abis itu kaca masih autonya yang di driver aja Ada soket lighter Untuk ngecas lebih bisa Apa lagi perubahannya ya Karpet Karpetnya GR nih Bahan joknya ini dia masih sama pakai yang Langsung nih Atasnya Bahan joknya sih ini fabric Fabrik gitu ada motif-motif merah-merah ya guys Cahaya kapal di sini juga ada emblem GR-nya nih Udah udah SRS airbag juga Di sini ini tombol volume atau Tombol untuk audio Wah Makin kece Nah ini ada AC chrome nih guys Wah 180 juta Dapet Agia Yang tipe GR Menurut gue worth it sih Ya kan Geret Ini yang lima penumpang juga Kayaknya gue pengen lihat di belakang nih Kita lihat Nah Untuk bagian belakang Berbeda dengan yang tipe standarnya Kenapa Dia lampunya di sini yang Ada garis L-nya Jadi merahnya itu di sini nih guys Untuk lampu mundur di sini Lampu stand di sini Wah cakep sih Tuh Dan add-on Nah bu Add-on Ini tambahan add-on di bagian sini Ada emblem Toyota juga sebelah sini Diffusernya nih Wah keren Center parkingnya depan belakang ada Belakang Depannya nggak ada Belakang doang Oh Untuk buka bagasi tetap dari depan Nggak bisa tau pakai kunci guys Dan dia tetap-tetap di sini Jadi kalau teman-teman taruh barang di Agia ya udah tau lah Bisa di sini Ini spoiler juga Warna hitam Ada emblem Toyota nya juga nih guys Keren Gimana Yang pertama LCGC Kita lanjut Mobil berikutnya Oke guys selanjutnya di kelas LCGC Ini ada Dehatsu Aila nih guys Wah ini yang tipe deluxe 1200 cc manual nih Warnanya Ini kuning lemon Wah Kuning lemon nih guys Ini mobilnya juga sempet kita waktu itu corin ya bal ya Kita sempet cor bawa mobil ini Dari ring 14 sampai ring 16 ya 16 kita sempet ngecorin mobil ini Dan ini masih ada edisi terbarunya juga Kenapa masih masuk menurut gue ini masih Rekomendasi gue di LCGC Karena Masih worth it mobilnya gak Harga di bawah 200 jutaan Masih oke lah Dan yang paling rendah itu Kalau gak salah gue harganya itu sekitar 120 jutaan Itu yang 1,0 atau 1000 cc guys Di sebelahnya itu ada mobil apa yuk Mari kita lihat Nah di sebelahnya dengan warna merah maroon ini Ada mobil Dehatsu Sigra guys Ini tipenya tipe yang deluxe 1200 juga Transmisinya ini yang manual Wah Ini sih warna baru dari Sigra ya Biasanya yang pakai warna merah ini di Xenia Atau di Avanza Yang dikeluar untuk Sigra nya nih Wah keren kan Untuk fitur dalamnya masih tidak ada perubahan sih menurut gue Jadi Itu dari yang terbaru Adalah Lampunya ini sudah LED nih Tapi selebihnya masih belum biasa Maupun lampu senjanya itu masih belum biasa Sampai fokum juga masih belum biasa Dan ada tambahan untuk sensor parkir Sensor parkirnya di bagian depannya guys Wah Kita lihat mobil LG Gisi selanjutnya Oke selanjutnya di mobil LG Gisi ini ada Honda Brio Wah harganya ini sekitaran 180 jutaan bisa kurang bisa lebih Wah Honda Brio ini sendiri menurut gue Salah satu rekomendasi juga di LG Gisi Kenapa? Karena dari Honda mesinnya yang di CC 1200 menurut gue Ya banyak diminati lah Oleh mahasiswa, keluarga baru, anak SMA Wah pokoknya banyak lah yang pakai Honda Brio juga Dia bersaing di pasarnya itu sangat-sangat bagus gitu loh Kita lihat mobil LG Gisi yang lain Oke guys kita lagi di Suzuki nih Wah ini ada lena terbaru Suzuki Yaitu Espresso guys Sepertinya sih ini penggantinya Suzuki Karimun ya Wah ini dibanderol dengan harga 158 jutaan nih guys Wah itu yang paling rendah sih tipenya Nah kiri gue ini udah ada yang warna merah Dia ada warna biru, warna oren Wah cakep ya warnanya cerah-cerah nih Espresso nih Dan ini gue lihat di luar gias juga Kita ada yang lagi di tes lihat kayaknya imut-imut kecil-kecil gimana gitu Karena Karimun kan dia kecil-kecil juga Tapi ini udah lebih ngebulet-bulet gitu guys Wah dia ini sendiri ban ya Memakai di ring 14 di 16570 nih guys Wah naikin di 15 masih bisa masuk ini guys Vendernya juga lumayan besar Cakep sih Digantiin velg dengan ukuran 15 Ring 15 lebarnya 7 lebih napak Karena ini dari standarnya Ini lebih ke dalam nih Kita cari ban yang rata fender Lebih ganteng guys Lebih napak gitu loh Wah Bal kita kasih lihat ke dalamnya deh Tapi sebelum ke dalam Kita keluar dulu ke depannya nih guys Nah untuk di depannya sendiri Lampunya masih yang hologen biasa Belum LED Nah grillnya ini Ya dari tadi gue ngeliput Itu temanya kotak-kotak Dan ini masih kotak-kotak juga grillnya Tapi ini gak bolong loh Ini gak bolong Tapi malah disini yang Ini yang bagian bolong disini enggak Wah cakep Dan ini warnanya full merah Sampai atas-atas Spion warna merah Dan dia masih menggunakan Defender Belum Spion Kayaknya gue pengen masuk aja ke dalam deh Ayo kita lihat Nah kita sudah di dalam mobil espresso nih guys Badan gue gede Tinggi gue 168 Masih ada jaraknya Dan ini gak tau deh Ini paling mundur Oh ini paling mundur Ini paling mundur Nah ini paling majunya segini sih Dan ini Stirnya Eh bisa di setel gak ya? Oh gak bisa Stirnya ini fix Dia gak bisa diputer Oh ini ya Ini Suzuki yang terbaru Ini seperti ini modelnya Stirnya Nah dashboardnya ini sendiri Masih hard plastic Kayak mobil apa ya? Mini Cooper nih Begini-begini Setengah-setengahnya ya Di tengah Wah Tapi gue gak bisa ngeliat nih Ininya warna apa Dan oh Warna dari ininya sendiri warna orange Warna dari lampu Indicator-indicator warna orange Tapi masih analog semua Belum ada yang digital Dan yang uniknya adalah Di versi espresso ini Menurut gue Spionnya masih manual nih Sayangnya Masih manual Puterannya Jadi setting spion Kalau yang masih belas sana Begini-begini nih Itu Tapi gak tau deh Yang paling tinggi versinya Udah mau otomatis Apa belum nih? Yang gue lipat sih Yang kayak gini guys Joknya bahannya fabric Nyatu Sampai atasnya Dan ini termasuk Kelas Bisa dibilang kategori Asi gisi juga sih ini Ya masuk dalam kelas Asi gisi juga Nah sampai ke depan Juga emblemnya di espresso Di espresso Laci penyimpan nya Lumayan cukup banyak Foldernya ada Di depan itu udah ada 4 Nih guys Nah untuk pembukaan kacanya Ini di bagian Depan nih Tuh Jadi gak di tengah Ataupun di kanan kiri Jadi masih di depan Menurut gue lebih simple sih Jadi bawa mobil Lo gak harus gini-gini buka kaca Lo tinggal gini-gini aja udah Tuh Head unitnya Sudah memakai GVC Yang full LCD layar Ada socket actor disini Selebihnya Standar sih Gak ada kaca Udah airbag juga nih mobil Di dua sisi bagian Pengemudi dan Penumpang AC nya juga keren Disini dan disini Jadi nyemburinnya itu Bener-bener ke arah Masing-masing lah Keren-keren Keren Memimpannya Kita lihat bagian belakangnya Nah guys Karena ini Mobilnya Ketika tadi itu Standarnya bawanya gue Masih lapang juga sih Tuh Sama dengan Suzuki Karimun Suzuki Karimun itu Badan gue segeda ini Masih lapang guys Masih tinggi juga Karena Atapnya lumayan tinggi-tinggi nih Dari Karimun Sampai ekspresinya tinggi-tinggi Atapnya Ininya fix nih Nah Bukan kacanya Masih power otot Tuh Masih power otot Enteng lah Gak berat-berat amat Jok belakang ini Fix Gak bisa di setel lagi Udah mentok Segini Lipetannya nyatu Bukannya 60-40 atau 50-50 Ya Pertalul masih ada jarak lah Ini yang gue bawa Gini nih setelannya nih Bawa jarak Belakangnya dah Bagasinya kita lihat Nah guys Ini kita di Bagian belakang Dari Suzuki Espresso ini Lampunya disini Eee Lerrrr Kutidur apa gimana jebun ya Disini nih Wah keren sih Belakangnya mirip baleno Hampir sama lebih Mirip baleno Tapi lebih diperkecil Dan Ini sayangnya Buka bagasinya harus Mesti pakai kunci Atau dari depan dibuka Gitu Coba ada tombolnya kan Lebih Memudahkan Para ibu-ibu Yang suka bawa barang Belanja ke pasar Kayak gitu Dan untuk bodinya sendiri Dampernya ini Dia Ada kayak Seperti tambahan Bukan tambahan sih Nyebutnya Ada bodi kasarnya gitu Disini Dua warna Lebih kayak Cross-cross Kayak X-Cross kan juga ada tuh XL7 Begini-begini ya Ini hampir sama Begitu Jadi gak satu warna Bumper Gitu guys Wah menarik sih Zukiya Si Giseng baru dikeluarin nih Lineup pada Digias 2022 Pilihan Pilihan Asi Gisi dari gue Menarik-menarik kan Ya Kalau teman-teman Pilih yang mana nih Mobilnya yang Asi Gisi Hah? Wah yang itu Comment di bawah Gue pribadi Karena lineup terbaru nih Dari Asi Gisi di Gias 22 Gue lebih milih Suzuki Espresso ini Karena menurut gue Desainnya Agak lucu Warnanya banyak variannya Warna cerah-cerah Kuningnya juga orange tuh Birunya juga biru Ya biru Cakep lah birunya Apalagi merahnya Ini sih gue jatuh hati pada Espresso nih guys Kalau teman-teman yang mana Silahkan Comment di bawah Oke segitu dulu video gue kali ini Gue Sultan pamit undur diri Ingat velak Ingat ASF